Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 Yang pertama anggotanya adalah saya sebagai hostnya Andrian Nelselandang Kemudian selanjutnya Mas Julian Pamungkas Selanjutnya Lasurda Islam Yurdenyawan Dan yang nomor 4 Agil Lafidan Dan yang terakhir adalah Sidan Aftoni Untuk kali ini kita akan mereview tugas kuas dari video muter panguripan Seorang petani Kalau menurut saya isi filmnya sih Tentang menceritakan kehidupan seorang petani yang hidup dengan penuh optimis Dengan apa yang dia didapatkan dengan hasil panenya Intinya gitu lah Gimana kalau menurut teman-teman Untuk Mas Julian gimana Kalau menurut saya dari review yang saya alihai dari video itu Itu menceritakan kelukesan tentang seorang petani Bagaimana dia bekerja Bagaimana dia bisa mencintai Bisa mencintai profesinya sebagai petani Menceritakan kelukesan ketika dia sudah gagal panen dan sebagainya Kalau dari saya Maksudnya seperti itu Jadi ya kehidupan bertani lah Saya sih dari film tersebut Narsumber mengatakan kan Dia bertani Memilih bertani Karena tidak memikirkan apa-apa lagi Karena cukup dengan bertani Tinggal menunggu hasil Dan menurut saya Disitu adalah titik kesenangan daripada beliau Kemudian Tidak adanya beban Dalam bertani Itu menjadi suatu Kesejahteraan Bagi para petani Seperti itu Oke Mungkin Mas Lieswarda gimana Menurutku Tadi kata Pak Nganu kan sebagai narasumber Dan bertani Yang menurut saya sudah mewakili Luruh petani Indonesia Mungkin gak semua Atau sebagian Ya udah Sangat seneng Nah Disitu kita Belajar bahwa Kalau kesenangan itu Enggak cuma Melalui harta Cuma Yang besar Tapi Melalui hal-hal kecil Kayak Hasil panennya yang bagus Dan Ya udah Terus Kemana cara dia hidup Sejahtera Dari usahanya Kayak Dia Bisa makan Dari hasil Panennya itu sendiri Dan Tanya Bisa dibuat Oke Kalau kita bisa lanjut ke next topik ya Jadi Saya rasa semuanya udah Menceritakan soal isi Secara singkat filmnya Mungkin Kita bisa next Ketentang Apa sih hubungan film ini Terkait Pancasila Kalau Dari saya pribadi Ini lebih ke Karena Dari bapak petani itu Menunjukkan sikap optimisme Itu terkait dengan Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Dimana Bapak ini Berbicara bahwa Ikut Kersane Yang bikin Urip Jadi Ikut Tuhan yang Maha Kuasa Takdirnya seperti apa Dan Ya apapun hasilnya Itu Diterima Dan Harus Memperbaiki Di kemudian hari Seperti itu Mungkin Mas Andrian Apakah Yang lain Oke Saya sangat setuju Itu berkaitan dengan Pancasila Poin pertama Bahwasannya Bapaknya ngomong Atau narasumber Yang berbicara Masalah Hasil Dari Panen Ya Mereka Hanya Berpasrah Berpasrahkan diri Saja Bapak Tuhan Karena itu Kodal Allah Atau Takdir Tuhan Yang gak mungkin Dikendalikan oleh Manusia juga Yang penting Mereka Dalam berproses itu Sudah Sungguh-sungguh Kemudian Sudah Semuanya Kelas Dan bersabar Masalah Hasilnya Narasumber Mengatakan Itu tergantung Daripada Tuhan Sendiri Mengasih Gagal panen Ataupun Keberhasilan panen Seperti itu Mungkin itu ya Kaitan-kaitannya Dengan nilai Pancasila Jadi masih Berkaitan erat lah Tapi apa sih Analisis kita Mengenai Pemerintah Terhadap Kesehatatan Petani Di Indonesia Ya Pemerintah sendiri Mungkin Kayak Penyediaan Fasilitas Itu sudah Sama untuk Yang Untuk yang Masih agak Kurang Untuk Kayak Penghasilan Dari Desa yang Pedalaman Sawah itu Keluar itu Itu sulitnya Nah Pemerintah bisa Membani dari situ Karena kan Kalau Masalah Alat-alat Berada Mereka Lebih Bapak Baw Atau Sapi Atau Memberdayakan Hewan-hewan Untuk Kembali lagi Selain Dari Sarana Atau Fasilitas Pemerintah Juga harus Lebih memperhatikan Lahan Pertaniannya Karena kan Sampai sekarang Lahan Pertanian Pangan Yang Padi Sawah Itu Sudah Mulai Dieksploitasi Mungkin Pemerintah Bisa Membuat Perlindungan Perlahanan Untuk Yang Berkelanjutan Membuat Membatasi Berapa Hektare Harus Dianjuli Dari Warga Karena kan Kalau Lahan Pertanian Berkurang Warga Pertanian Juga Kan Ikut Kena Dampak Oke Yang terakhir Ini Memberikan Apa sih Analisis Dan Solusi Seperti Apa Masa Depan Pertanian Di Indonesia Di Dengah Lahan Yang Makin Lama Makin Habis Dan Anak Muda Di Indonesia Yang Enggan Bekerja Di Sektor Pertanian Kalau Dari Saya Yang Pertama Mengenai Lahan Kalau Di Saya Di Di Solo Itu Saya Melihatnya Banyak Area Sawah Yang Saat Ini Dijadikan Bahan Rumah Melihat Dari Itu Mungkin Ya Kalau Di Tengah Kota Menurut Saya Itu Hal Yang Wajar Lama Kelamaan Lahan Itu Akan Keambil Perubahan Jadi Untuk Daerah Kota Mungkin Kita Berat Untuk Mempertahankan Dan Untuk Area Mungkin Yang sulit Dijangkau Oleh Kota Mungkin Yang Di Di Agak Pelosok Itu Seperti Yang Video Yang Kita Bahas Sebelum Sebelum Tentang Pandian Pabrik Menurut Saya Peran Pemerintah Harusnya Lebih Tegas Lagi Dimana Indonesia Itu Penghasil Beras Yang Bisa Dikata Besar Jadi Menurut Saya Pabrik Itu Jangan Berusak Lahan Sawak Petani Karena Itu Bisa Merugikan Karena Tidak Selamanya Kita Selalu Membutuhkan Petani Jangan Industri Tidak Semana Mena Bisa Mendirikan Di Lahan Yang Pelosok Mengambil Lahan Masyarakat Itu Untuk Lahannya Yang Kedua Regenerasi Petani Menurut Saya Memang Benar Dikatakan Mas Andri Jadi Pemuda Itu Maunya Instant Berduit Kerja Kalau Gak Ada Duitnya Gak Mau Jadi Mungkin Solusinya Bisa Dari Pemerintah Itu Bisa Memberikan Wadah Untuk Bagaimana Hasil Panen Biar Bisa Jadi Uang Atau Pemasukan Mereka Selain Dikonstruksi Sendiri Lalu Bagaimana Juga Jika Gagal Panen Itu Solusinya Gimana Diedukasi Dari Pemerintah Jadi Pemuda Ini Tidak Merasa Putus Asa Ketika Dia Memulai Bertani Dan Hal Pertama Yang Dia Alami Gagal Panen Jadi Mentalnya Tidak Down Dan Memberikan Seperti Traktor Dan Sebagainya Yang Lebih Modern Sehingga Pemuda Itu Tidak Merasa Busa Capek Mencangkul Dan Sebagainya Karena Yang Kita Ketahui Petani Di Indonesia Itu Rata-rata Yang Umurnya Sudah Tua Jadi Solusi Solusi Disini Mungkin Perang Pemerintah Bisa Berwadah Lalu Edukasi Seperti Yang Dikatakan Mas Sandrin Mungkin Bisa Bekerjasama Dengan Universitas Melalui Penelitian Penelitian Tersebut Jadi Menurut saya Itu Solusinya Yang Bisa Membantu Regenerasi Dari Petani Saya Dari sudut Padang Sebagai Mahasiswa Terutama Mahasiswa Kita Nantinya Bakal Membangun Di Lahan Jadi Tidak Cuma Membangun Tapi Juga Harus Punya Dampak Yang Baik Bagi Lingkungan Sekitar Contoh Kita Membangun Di Lahan Yang Tadinya Sawah Kita Harus Mampatin Sawah Itu Jangan Sampai Malah Dibabat Habis Dengan Fungsi Yang Bangunannya Sudah Terbangun Tak Itu Untuk Sarana Edukasi Daya Apakah Sebagai Fasilitas Kegiatan Kita Bisa Mengajak Atau Bekerjasama Dengan Petani Sekitar Misalnya Untuk Melakukan Hal Kayak Budidaya Tadi Jadi Petani Tetap Mendapat Perkerjaan Dan Hanya Juga Tidak Hilang Kita Sebagai Generasi Mudah Juga Terus Menghargai Produk Lokal Tidak Melulu Tentang Ekspor Yang Kita Harus Bangga Dengan Produk Yang Kita Miliki Yang Berkandung Dengan Barang Yang Kita Kita Kelola Sendiri Mungkin Itu ya Dari Review Video Pendek Berjudul Muter Panguripan Dan Analisis Kita Sekaligus Solusi Terhadap Pemerintah Untuk Petani Petani Di Indonesia Dari Kelompok Kami Gitu Saja Kemudian Saya Mewakili Kelompok 6 Apabila Ada Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Memaaf Sebesar-besarnya Saya tutup dulu Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!